Oke, selamat datang di video gue yang lainnya Kali ini kita ada di segmen 3 Mainan Random Boom! Oke, jadi kita kembali lagi di segmen yang kalian udah tunggu-tunggu banget 3 Mainan Random Bentar, ini terakhir kita bikin segmen ini kapan ya? Coba gue cek dulu ya Oke, iya Oh, pantesan pada nanyain ya Ternyata gue bikin 3 Mainan Random itu terakhir 2 bulan lalu Jadi yaudah, kali ini kita akan comeback di segmen ini Yang dimana karena emang biasanya seru-seru banget Karena gue pun gak tau mainannya kayak gimana biasanya Jadi yaudah, langsung aja kita experience Baru-baru 3 Mainan Random kali ini Dari mainan yang pertama dulu Ini mainan katanya lagi viral-viralnya di TikTok Katanya ini mainan gak bisa ditangkep Langsung aja kita ke mainan pertama Oke, jadi kita ada di mainan pertama Yaitu mainan Catch the Monster Ini lagi viral banget di TikTok Karena katanya ini susah banget buat dipegang Dan kenapa tangan saya seperti ini? Sumpah, mainannya beneran kayak begini guys Jadi orang rata-rata tuh malah kayak... Di TikTok gitu kan? Jadi nangkep kayak gak bisa gitu loh Terus tangannya begini Nah, ini mainan gampang banget dibelinya Karena ini dijual di minimarket Yaitu Alfamart guys Dan harganya sendiri murah banget Cuma Rp40.000 Jadi yaudah, tanpa berlama-lama lagi Gue pun juga penasaran Sesusah apa megang mainan satu ini Jadi langsung aja kita buktikan Apa orang-orang gimmick doang kali? Biar lucu ya Itu mah gue Kita langsung aja selepetin kayak gini Dan kita ambil Oke Easy Apa sih? Apa sih? Itu Hah? Agak, agak, agak Oke Oke Kenapa? Seperti itu ya? Tiap kali gue meremehkan Dia langsung susah buat ditangkep guys Tapi sebenernya kalau dermes bales Tuh kan Tiap kali gue remehkan Kok jadi susah ya? Nih ya Kalau gue pegang keras banget Dia tuh Ngakak Ini juga dalamnya lucu banget loh Karena ada sprinkle-sprinklenya kayak gitu guys Lucu banget kan? Sekarang gue coba ya Gue pengen dia kenceng banget Satu, dua, tiga Iya Kayak balon aja sih Bisa-bisa meletus ini Sebenernya bisa guys Kalau kita megangnya tuh Bener-bener kayak Kayak ngegengem gitu loh Jadi bakalan kayak gini Tapi kalau megangnya kayak Setengah-setengah kayak begini Emang agak susah sih Karena dia kayak Ngeslide-geslide gitu loh Coba ya Gue mau coba satu tim gue Buat cobain main ini Kira-kira dia bisa juga atau enggak Let's go Oke disini ada Ahmad Kita lihat dia bisa megang ini Atau enggak Ini lu pertama kalinya kan? Belum pernah coba kan? Coba Coba bisa-bisa aja ya? Bisa-bisa aja Cuman agak licin dikit Tapi kok gak separah yang di TikTok-TikTok ya? Coba pegangnya lebih keras lagi Itu yang gue rasakan Tiap kali gue meremehkan Dia memberontak Wih gampang ya mat Gampang banget emang mat Nah kan Nah Gampang sekali guys Jadi kesimpulannya gimana mat? Susah sih Oke sekarang gue coba Satu lagi nih Ilham nih Coba Lu masih penasaran gak? Lu pegang dari atasnya Ini Iya Tuh Dari Eh 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 Susah sih bang Ya gue juga gak tau Sebenernya Apa ya Di ambang susah gak susah sih ya Kayak bahannya emang agak licin Terus karena dia tuh Kayak bisa ngelipet terus ke dalam Jadi Jadi atau kayak gitu guys Coba gue ya Bisa gak begitu di depan gue Awkward banget Ini gambar monster lu perhatiin ya Tuh Tuh Tapi gak semulus itu sih ya Jadi kayak gak begitu susah banget sebenernya Makan tuh bisa dipegang Hmm Makan tuh bisa dipegang Apa gimana Kayaknya makin lama makin ini ya Makin leluasa gitu loh Iya nih Jadi makin lama Ini kayak makin luwes gitu loh Makin fleksibel gitu Jadi kalau dipegang tuh Makin susah guys Tapi kalau dari bahannya Itu bukan pake bahan yang licin gitu Gak ada slime apa-apa gitu loh Begini aja sih sebenernya Gak ada apa-apa lagi Jadi itu dia mainan pertama Cukup seru ya Dengan harga Rp40.000 doang Kita bisa mainin ini sama temen-temen kita Udah pasti ngakak-ngakak mainin ini Sekarang kita lanjut ke mainan kedua Oke Sekarang kita ke mainan kedua Ya itu mainan Discovery Mindblown ini Ini mainan dijual di Kid Station Gue belinya di angka Rp249.000 Dan kenapa gue mau nge-review ini Karena ini mengingatkan gue Sama masa kecil gue Yang dimana dulu waktu gue kecil Gue suka banget bikin ramuan-ramuan ala-ala gitu Biasanya dulu gue nyampurin sampo Sabun, pasta gigi gitu-gitu lah Nah ini tuh kayak semacam penyalur gitu Kayak wadah gitu buat anak-anak freak kayak gue guys Semoga ada temennya nih gue nih Semoga kalian juga ada yang kayak gitu ya Karena mainan ini konsepnya itu nyampurin ramuan-ramuan gitu Dan kita bisa lihat reaksi-reaksinya Makanya gue excited banget Jadi langsung aja kita buka mainan kedua ini Kira-kira isinya apa aja nih Kita selepet Oke Dan ini dia isinya guys Alright, alright, alright Lengkap banget mulai dari wadah-wadahnya kayak gini Bahkan sampai bahan-bahan kimianya pun juga disediain sama mereka Dan karena disini kalau gue baca Ada puluhan eksperimen Kayaknya kita gak akan coba semuanya guys Di video kali ini gue akan coba dua eksperimen aja yang instant-instant Karena ini eksperimen banyak banget yang butuh per jam-jam Bahkan sampai berhari-hari buat kita ngelakuinnya Jadi makanya gue gak akan ngelakuin semuanya Gue bakal ngelakuin dua aja Oke, kita mulai dari eksperimen pertama Ini namanya Satzplosion Gue jujur gak tau apa-apa ini bakalan jadi kayak gimana Tapi dari namanya kayaknya seru nih Ada eksplosion-eksplosionnya Jadi langsung kita mulai siapin dari bahan-bahannya Disini ada baking soda, ada tube, ada pipet, dan juga ada sendok Nah, tambahannya gue butuh sabun cuci piring dan satu cuka Jadi kita mulai dari step pertama dulu Step pertama kita tuang satu sendok baking soda ke tubenya Ya, agak berantakan karena gak ngotak ini ya Sendok segede gini tubenya sekecil ini Step kedua kita tambahin satu atau dua drops dari sabun cuci piring ini Kalau gue sih pengennya dua guys Step ketiga kita masukin cukanya ke dalam pipetnya seperti ini Dan step keempat kita taruh cukanya ke dalam guys Dan kita lihat reaksinya bakalan kayak gimana Jujur gak ada apa-apa sih Apa kita kocok dulu ya Kita buka Ini mah sabun dikocok juga begini gak sih Oh, wow Dia meleber terus loh guys Sumpah, dia meleber terus loh Oke, jadi ini dia reaksinya Ada busa-busa yang keluar terus-menerus gitu Dan kenapa ini terjadi? Karena katanya ini adalah proses pembuatan karbon dioksida guys Jadi makanya keluar bubble-bubble seperti itu Tapi gak se-explosif itu sih Agak jayus gitu ya Oke, itu dia tadi eksperimen pertama Kita coba sekarang eksperimen kedua Oke, sekarang kita ke eksperimen kedua yang namanya CO2 Lection Atau Co2 Lection Jadi agak maksa nih, mau collection tapi ada CO2-nya Nah, di eksperimen kali ini kita akan bermain dengan api dari lilin ini guys Sama kayak yang tadi, ini gue gak tau bakal jadi kayak gimana Jadi langsung saja kita cobain Step pertama kita siapkan lilinnya seperti ini Step kedua kita masukkan satu sendok baking soda seperti itu Step ketiga kita masukkan lagi cukanya ke dalam pipet Step keempat kita tuang cukanya ke dalam measuring cupnya Oh my god, oh my god Gokil, gokil Step kelima kita nyalakan lilinnya seperti ini Dan step keenam kita tuang airnya ke atas lilinnya Jujur gue gak tau ini apa yang terjadi ya Dan ini harus hati-hati harus ada dalam pengawasan orang tua Langsung aja kita mulai Satu Dua Tiga Ih, takut banget gue Apa sih? Apa sih? Pake air putih gak bisa Anjir Mematikan lilinnya sening Buang-buang duit Anjir 240 ribu Ya Allah Apa sih? Sumpah gue udah ngikutin semua stepnya yang ada disini Lo bisa liat sendiri ini stepnya Kok begitu doang? Anjir Jayus betul Oh, oke Ini gue ada yang salah nih guys Ternyata hanya pur di airnya aja Jadi kayak gasnya aja yang kita pur gitu loh Jangan sama air-airnya dia bakal mati Jadi bahkan dia bakal mati tanpa ada airnya tumpah kayak tadi Kita coba lagi kali ya Kita ulang lagi dari baking soda sesendok kayak gini Masukkan cukak ke dalam pipet Seperti ini Dan kita tuang ke dalamnya Let's go Nah sekarang ini yang ditunggu-tunggu Kita kasih gasnya guys Even tanpa cairannya Dia bakalan bisa mati kayak gitu Karena yang matiin tadi itu bukan dari cairannya Tapi dari karbon dioksidanya guys Jadi itu dia sainsnya dibalik eksperimen kedua Ya bisa dibilang berhasil lah ya Walaupun yang pertama kacrut banget sih Oke, jadi itu dia mainan kedua Reaction Lab dari Discovery Mindblown Sebenernya mungkin ini mainan bakalan lebih seru lagi Kalau gak di video-in kayak gini sih Di mainan ini sebenernya masih banyak lagi eksperimen yang bisa dilakukan Total bisa sampai 25 eksperimen Tapi emang beberapa makan waktu banget sih Kayak butuh waktu berjam-jam bahkan sampai berhari-hari Jadi buat kalian tertarik sama dunia sains Menurut gue ini mainan bisa di wadah buat kalian Menyalurkan rasa penasaran kalian sih Kira-kira kayak gitu guys di mainan kedua ini Sekarang kita lanjut ke mainan ketiga Oke, sekarang kita masuk ke mainan ketiga Yang dimana sebenernya ini bukan precisely mainan sih Tapi ini adalah alat yang bisa bikin mainan kalian terbang Namanya Levitating Display Ini jujur banget nih ya Sebenernya gue salah beli guys Bukan salah beli sih Lebih tepatnya salah dikirimin sama tokonya Jadi awalnya gue itu mau beli lampu-lampuan bulan Yang beneran bisa terbang kayak begini Ini beneran bisa terbang by the way Gue pernah lihat video pendeknya di TikTok Kalian silahkan cek sendiri aja nih videonya Tapi ternyata sellernya malah salah kirim Tadinya gue itu udah hampir pengen balikin lagi ke mereka Untuk ditukar sama barang yang gue pengen Cuma setelah dipikir-pikir Kayaknya ini barang lebih berguna buat mainan gue gak sih? Jadi makanya ini gak jadi gue balikin Gue akan tetap review si Levitating Display ini Dan kita lihat aja kira-kira fungsinya kayak gimana Dan sekeren apa Levitating Display satu ini Jadi langsung aja kita selepet kayak begini Dan ini ada instruction guide-nya gak penting Di sini kita mendapatkan kabelnya seperti ini guys Jadi dia membutuhkan listriknya Dan ini dia produknya Alright, alright, alright Kira-kira seperti ini isinya Cuma ada satu piringan Dan ada satu piringan kecil lagi seperti ini Ini waktu pertama kali gue unboxing Gue kayak marah gitu loh Ini marah bulannya Kenapa cuma dua piringan kayak gini doang coba? Tapi kayaknya emang ini jadi berkah buat gue Karena ini jadi cocok masuk di tiga mainan random Konkretnya seperti apa? Nanti kalian nonton aja sendiri ini fungsinya gimana Jadi ya kira-kira seperti itu Semua item yang berhasil kita keluarkan dari box J6 ini Sekarang langsung aja kita tes Levitating Display-nya Oke kita let's go ya Pertama kita colokin dulu Kayak begini ke alatnya Next ya kita colok ke aliran listrik seperti ini Kalau udah sekarang kita tinggal taruh aja Piringan yang kecil ini di atas piringan yang gede ini Jadi kita tinggal taruh aja seperti ini Dan walaah Dia bisa terbang kayak gini guys Ini beneran loh Nih ya gue taruh tangan gue ya tuh Nggak ada apa-apaan cuy Nih ya gue selipin kertas di bawahnya Tuh Literally gak ada apa-apa Dia bener-bener terbang kayak begini coy Keren banget kan Dan ini berguna banget jadinya Buat kita majang mainan-mainan kita di atasnya Kayak gini nih Tuh Ih 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 Keren banget gak sih Wow Coba gue ganti ya Nih gue kasih Luffy di atas ini nih Ih gila Gila banget cuy Liat dong Gak ada apa-apa cuy Gokil banget gak sih Gokil banget gak Jadi ini berguna banget buat kalian keren-kerenan Buat display mainan kalian kayak gini ya Karena dia bener-bener terbang kayak gini coy Kita coba figure lainnya ya Kita coba figure lainnya Hermione Granger disini Oke Gila Gokil Kita coba sekarang yang lebih berat Marvel Legends Doctor Strange Ih Gokil Ternyata masih bisa terbang udah tuh Oke sekarang gue mau nyobain yang lebih berat lagi Gue mau nyobain Hot Toys Doctor Strange terbang di atas ini Kita coba aja guys Gue gak tau sejujurnya Sebenernya bisa sih Cuma dianya oleng aja ini Oke Oke Ya tetep terbang sih Cuma karena dia berat Jadinya dia gak muter sama sekali kayak begini coy Kayaknya emang ini cocoknya buat figure-figure kecil kayak Popmart gitu kali ya Kita coba yang lebih kecil ini Toy Story Collection Alien Kira-kira bisa terbang atau gak nih Satu Dua Dan juga tiga Ih Mana goyang-goyang gitu lagi Ternyata bisa ya guys ya Jadi si Alien ini tetep bisa terbang seperti ini coy Mantap banget gak mainan ketiga ini Ya jadi itu dia mainan ketiga Levitating Display ini Dan gue tau mungkin diantara kalian Ada yang udah tau gimana cara kerja dari Levitating Display ini Tapi gue yakin juga diantara kalian pasti juga ada yang bingung Gimana caranya dia bisa terbang kayak gini Caranya simple banget guys Masuk IPA aja Caranya ini simple banget guys Dia cuma pake gaya magnet doang Jadi sebenernya ini tuh adalah magnet gitu Yang saling tolak belakang gitu lah Tapi semuanya in a perfect balance Makanya dia bisa bener-bener terbang kayak gini Dan ini pun harus hati-hati Karena kalau kita slip sedikit aja kayak gini Dia bakalan langsung nempel kayak gitu Dan ini pun tempelannya cukup kuat gitu loh Bener-bener Dah keras banget coy Gue bakal bisa ngangkat dia nih tuh Saking kerasnya ini gaya magnetnya Nah tapi kalau kita naruh dia bener-bener di center kayak begini Dia bakalan terbang kayak begitu Keren banget gak sih Ini sih menurut gue cocok banget buat keren-kerenan Mau ngedisplay mainan kesayangan kalian Yang ukurannya kira-kira segini lah Menurut gue mainan yang ukurannya paling pas Buat ditaruh di Levitating Display ini Contohnya adalah Mighty Jacks Luffy ini Atau mainan-mainan Pop Art juga cocok banget Ditaruh di atas sini guys Ya yang kira-kira ukurannya sekecil-kecil inilah Ukuran mainan-mainan Blind Box gitu Dan kalian bisa lihat sendiri Betapa gantengnya mainan kalian Kalau ditaruh di atas Levitating Display ini Komplain gue cuma satu Ini puterannya bener-bener gak jelas ya Jadi dia tuh gak bener-bener muter terus gitu Dia kayak bolak-balik terus gitu loh Tapi kalau misalnya kalian pengen ngambil Beauty Shot gitu Kalian bisa taruh mainan kalian di atas sini Dan kalian bisa puter sendiri Kayak begitu Nah Ini dia mainan ketiga Levitating Display guys Harganya waktu gue beli Rp649.000 Gimana menurut kalian? Worth it gak harga segitu buat Levitating Display kayak begini? Silahkan komen di bawah Oke Jadi itu dia tadi Tiga mainan random yang kita bahas di video kali ini Yang pertama ada mainan yang viral di TikTok Namanya Catch the Monster Yang gampang banget buat dipegangnya Ya gampang sekali untuk dipegang Yang kedua ada Discovery Mind Blown ini Yang dimana ini berguna banget buat kalian yang tertarik sama science Dan suka bereksperimen sama ramuan-ramuan kayak begini Dan yang ketiga ada Levitating Display kayak begini Yang dimana fungsinya adalah menambah keestetikan dari mainan kalian Sehingga mainan kalian bisa kelihatan terbang seperti ini guys Kalau buat gue nih Kalau gue urutin mana yang paling seru di episode kali ini Yang pertama itu menurut gue yang ini sih Karena ini murah dan juga lucu banget buat dimainin sama temen-temen kalian Karena challenge-nya disini guys Dimana kalian harus nangkep mainan ini Karena ini susah banget buat dipegangnya Yang kedua adalah ini Levitating Display Karena walaupun dia bukan mainan Tapi dia bisa bikin mainan kita kelihatan tambah ganteng kayak gini Dan yang ketiga menurut gue yang ini sih Mungkin ya ini bukan yang gak seru Tapi karena gue ini kan bikin video Jadi banyak banget ramuan-ramuan yang gak bisa gue tampilin di video gue Sedangkan disini banyak banget eksperimen yang makan waktu berjam-jam Bahkan sampai berhari-hari Jadi agak sulit buat dibikin dalam satu video Jadi bukan gak seru mungkin ya Tapi eksperiens gue waktu bikin video soal ini Kurang greget aja gitu loh Tapi menurut kalian gimana guys? Dari tiga mainan ini Mana menurut kalian yang paling seru? Silahkan taruh komentar kalian di bawah Dan juga seperti biasa buat kalian yang pengen beli Langsung saja sikat link di bawah Oke Jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini Kalau misalnya kalian suka Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe Nama gue Medi Renaldin Semoga kalian betul di channel gue Dan mainan adalah temen Lu Minta digunting apa gimana sih? Ini dia konsekuensinya kalau lu membangkang jadi mainan Mampus lu Yusahin sih lu Kayak ngegem gem Lihat ini guys Wow Ini ilmuwan tol Tapi terny Kenapa cuma bud Kira-kira Kira-kira Kalau mau nyet Ngent Kaget anj** Contohnya Mighty Jacks Luffy ini Hampir selesai salah sebut Ya intinya Masuk IPS aja guys